musik 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 ya aku juga gak tau ada temen yang kehilangan tadinya kan ada ring drunken gak setahu aku ada yang kehilangan handphone terus ya ya kita kan gak tau ya lagi acara katanya dia lagi dengerin ada yang manggung di meja ditinggalin katanya handphonenya kalau gak salah begitu ya atau pas balik gak ada ada cctv gak sih di gedung itu katanya sih lagi di cek ya lagi di cek dan gak tau tuh ada cctv apa enggak gitu kan soalnya di tempat ke acara gitu kita gak tau juga tuh siapa apa ya siapa gimana ngedeteknya itu mestinya kalau ada cctv sih bisa ya tapi untuk tamu-tamu undangannya sendiri untuk emang orang yang dikenal atau ada bagian-bagian aku gak tau ini acaranya aku surprise ya aku gak tau acaranya siapa aja yang datang itu semua yang undang istri pokoknya tapi yang aku liat semuanya aku kenal temen-temenku gitu kan temen-temen deket yang temen main gitu-gitu sih temen collab youtube gitu-gitu sih satu handphone yang ngilang atau ada berapa lagi siapa lagi siapa lagi mungkin katanya risi bilar juga tapi katanya bilar kejatuhan gimana gitu gak tau apa gitu bang udah yang kemarin HP lainnya tuh menuntutnya sih bang untuk yang piru gitu sekalian macem gitu ke abang gitu siapa yang menuntut? ya misalkan misalkan ada-ada ada-ada enggak sih ada yang gimana-gimana tapi kita lagi minta pertanggung jawaban dari hotelnya juga ya kayak gimana kan gak enak juga kalau ini terjadi kan tapi bang dari banyak pihak juga banyak yang bilang oh jangan-jangan ini prank nih enggak lah saya aja disitu surprise gimana saya mau nge-prank enggak lah gak ada prank-prank kayak gitu gak lucu juga kalau nge-prank sampai hilang handphonenya udah berapa hari nih tapi ya bener kejadian ya beneran ya beneran lah kan aku tahu dari temen-temenku katanya beneran total berapa saat ada yang biasa gak ada berapa handphone temen-temen yang hilang dua ya sama ada emailnya Fadil Jaydi juga bang yang katanya ke hack aku gak tau teman kok bisa tiba-tiba email ke hack juga ya pada saat dari acara abang juga wah gak ngerti itu gimana tuh tetap ya mestinya karena itu kan hotel bagus ya itu hotel itu juga dari dulu kita tahu itu hotel salah satu yang terbaik di Indonesia ya tapi pihak hotel ada ini gak sih sudah dimenangkapi belum ya kalau menangkapi ini maksudnya apakah mereka akan mengusut semua siapa yang mengusut untuk mencari tahu siapa kelakunya nanti kita tanya lah sama timku yang ngurus karena kemarin udah tiktokan kita udah minta CCTVnya segala macem juga sih berarti sudah ada komunikasi ya bang dari pihak hotel ke pihak abang juga iya udah ada komunikasi sampai sejauh ini hasilnya dari 3 hari ini masih menunggu sih mungkin dari teman-teman tersebut yang kehilangan bang dari sana mau melaporkan ke pihak kepolisian bang karena berhubung di dalam handphone itu kan gak ada apa-apa ya gak tahu ya kemarin aku tahunya bilang oh no worry bro aku kan udah gak enakan juga kan tapi katanya oh no worry bro gak usah kepikiran blablabla segala macem gitu tapi ya aku juga ini juga lah pak sedih juga kalau ada kejadian kayak gitu kan untuk di tempat yang kayak gitu yang menurutku itu tempat juga gak murah gitu kan tapi kan tempatnya ballroom hotel yang sebagus itu sangat ini ya sangat aman karena protokolnya juga tetet kan segala macem tapi ada keinginan abang gak sih bang kayak perlipat kalau pikirkan abang gitu ya udah gue ganti aja deh gitu mau-mau aja saya bukan teman-temannya juga bukan tipikal teman-teman yang mau diganti juga emang ya kan bang ini kan yang diundang teman-teman deket yang abang tau kan gak mungkin dong ngombitnah satu sama lain terhadap teman gitu kan kalau kemungkinan disitu kan cuma ada teman abang atak sama petugas hotel gak mungkin orang lu bisa masuk gitu ke rumah ada gak sih kemungkinan gak bang gitu ya aku gak tau sih tapi setelah aku kan disitu cuma ada teman sama petugas di hotel itu undangan khusus artinya pihak luar tidak bisa masuk ke rumah iya mestinya ya mestinya khusus banget karena kan itu istri semua yang undang aku sampai sekarang juga ya kalau kehilangan kan berarti hanya dua kemungkinan nih bang kalau gak teman-teman deket artinya ada petugas hotel gitu kan bang ya tapi kita gak bisa niduh siapapun bang mungkin bisa kasih tau lu gimana rasanya dapet surplus yang banyak banget dari itu dan mengira gak sih bang bakal dapet surplus yang banyak gitu wah aku juga gak mengira ya karena aku di aku biasanya di ulang tahun gak pernah bikin acara seumur hidup aku gak pernah bikin acara jadi ini karena udah punya istri istrinya yang bikinin acara gitu biasanya juga juga tahun-tahun kemarin juga yang service ya teman-teman yang kayak ke rumah ngasih kue gitu ini aku aku tuh biasanya ngasih kado aja ke teman-teman gitu kalau ulang tahun temanku timku semua aku bagi-bagi hadiah kado buat ulang tahun gitu jarang kalau yang aku sendiri ulang tahun dapet kado banyak tapi bulan ini tahun ini luar biasa sih kado-kadonya amazing amazing bang total keinginan keinginan kayak mungkin abang bilang gitu ke pelaku tersebut yang peringatan dari abang mungkin ya kalau aku sih maksudnya ini kan kata yang keambil aja handphonenya temanku itu ada tracknya ya lambat laun tuh handphone kayaknya pak karena sekarang kan teknologi udah canggih ya jadi kalau sampai ke detek dan kapanpun dia akan hidup lagi itu akan tahu kan posisinya dimana jadi menurutku lebih baik sih kembalikan aja ke hotel atau kemana gitu atau ke hotelnya aja nanti kembalikan tapi kalau kamu malu ya taruh aja handphone di sana gitu karena kan kalau handphone tuh pasti temen-temenku bukan masalah nilainya tapi kan datanya semuanya yang ada di bawah bang akan melibatkan tim IT juga gak bang untuk mengecek keberadaan aja di handphone yang dimana ya intinya kita lakukan ya proses yang kita sebisa mungkin kita lakukan tapi akan ada reward gak kalau misalnya seandainya siapapun gitu misalnya yang menemukan handphone gitu dikasih reward gak atau ada semacam kayak imbalan imbalan ya boleh nanti kita kasih reward boleh juga gak apa-apa yang penting kan kembali seandainya temen saya total kalau boleh tahu berapa sih tamu yang malam itu datang? aku gak tahu itu istri itu tapi ada sekitar 50 orang iya itu awalnya gimana sih bang? awalnya apa abang kiranya itu makan malam? atau gimana bang? dia awalnya sampe di suppressing gitu bang? bilangnya sih waktu itu kan istriku bilang mau makan malam nih sama keluarga kita dinner aku bilang kok pake jazz-jazz gitu? iya karena dinernya dinner rapi katanya terus katanya bunda juga pake mini juga pake dress gitu oh yaudah pake jazz pas disana ternyata acaranya luar biasa ya udah sampe ada slang lagi yang misi acaranya dan itu amazing lah ya dan aku ngeliatnya bersyukur lah bersyukur banget walaupun buntutnya tidak ini ya tidak yang diharapkan ya walaupun ujungnya tidak diharapkan ya bermasalah seperti ini kaget gak sih seorang Aurel bisa bikin surprise yang seperti ini padahal kan mungkin kondisi dia lagi hamul juga gitu iya kaget juga sih karena dia udah paket pakaran sama tim semua bikin ini segala macem ya itulah karena biasanya aku tuh gak nyangka kalo istriku bisa bikin-bikin gini gitu karena ya ternyata kan apa-apa suaminya gitu kalo udah bikin acara gini sayang tolong dong jadi biasanya kan aku gitu yang bikin-bikin acara buat dia kayak bikin sampe kita kemarin nikahan semua kan kita yang tackle semua tuh mau dia ulang tahun apa gak nyangka tuh istriku bisa bikin acara keren kayak gitu jadi aku salut banget sama istriku sayang luar biasa banget istriku ini oke soal pertemanan dengan Les Dibilas sendiri gimana bang? hari ini ke rumah apa yang sih bang? ya main-main aja kemarin kan aku main-main disana main-main disini menurut gue ya inilah pak menjalin istriaturahmi gitu kan ya apa yang ngobrol main PS apa gitu lah tapi saya mempandangin lah biar gak bangsa sih bang itu enggak sih nanti aku tanya deh oke siap kalo gitu makasih banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih